Hai harga sistem pendingin pada kandang ayam broiler tipe close house sebenarnya tidak terlalu mahal yaitu berkisar di angka 10 jutaan saja untuk kandang dengan kapasitas 6000 ekor ayam broiler untuk rinciannya adalah sebagai berikut salah satu keunggulan pada kandang close house adalah memiliki peralatan dimana kita bisa menurunkan suhu udara di dalam kandang apabila cuaca sedang panas peralatan penurun suhu ini sangat berguna ketika ayam sudah besar dan membutuhkan kesejukan ayam besar yang terkena suhu tinggi akan kehabisan energi untuk bertahan hidup kalau suhu melebihi batas toleransi ayam ayam bisa mengalami kematian karena stres panas pada kandang ayam broiler tipe close house sistem pendingin udara sudah menjadi perangkat wajib ketika membangun kandang sistem penurun suhu ini terjadi terdiri dari beberapa alat yaitu sel pet sel pet, bak penampung air, pipa PVC dan pompa air berikutnya kita akan membahas detail masing-masing peralatan mulai dari sel pet sel pet memiliki harga yang bervariasi sesuai kualitasnya harga yang termurah saat ini adalah Rp290.000 untuk tiap lembar harga tersebut adalah ukuran terkecil yang memiliki dimensi tebal 15 cm, lebar 60 cm dan tinggi 150 cm sel pet terbuat dari bahan semacam kertas tahan air yang memiliki kemampuan untuk menahan air tanpa terjadi kerusakan ketika sel pet dibasahi dengan air maka suhu sel pet akan turun mengikuti suhu air begitu juga dengan udara yang masuk kandang melalui sel pet tersebut sel pet biasanya memiliki warna coklat di satu sisi dan warna hitam di sisi yang lainnya alat berikutnya yaitu bak penampungan air bak penampungan air bisa terbuat dari drum plastik atau bis yang dilapisi bahan kedap air bak ini berfungsi sebagai penampung air yang telah melewati sel pet dan siap untuk dipompa ke atas untuk membasahi sel pet kembali ukuran bak penampungan juga bervariasi asalkan jangan terlalu kecil dan tidak perlu terlalu besar kita perkirakan saja untuk bisa menampung sekitar 30 liter air apabila kita ingin menambahkan desinfektan agar udara yang melewati sel pet menjadi steril desinfektan tersebut bisa kita masukkan ke dalam bak penampungan air ini untuk penempatan bak penampungan air ialah posisinya harus lebih rendah dari sel pet agar air yang telah melewati sel pet bisa tertampung dengan baik dan siap dipompa ke atas alat berikutnya adalah pompa air pompa air memiliki fungsi untuk menaikkan air dari bak penampungan ke atas sel pet air dipompa ke atas sel pet sehingga bisa mengalir ke dalam selah-selah dan membasahi sel pet pompa yang kita pergunakan tidak perlu terlalu besar agar tidak boros daya listrik tidak pula terlalu kecil sehingga tidak bisa menjangkau seluruh bagian sel pet kita usahakan sedang-sedang saja disini kami memakai dua buah pompa aquarium yang disusun secara seri sehingga menghasilkan kekuatan tekanan tinggi namun dengan volume yang tidak terlalu banyak pompa air aquarium ini bisa dibeli dengan mudah di pasaran dengan harga berkisar di angka 150 ribu rupiah alat berikutnya dari sistem pendingin kandang ayam broiler tipe close house adalah saluran perpipaan dan keran bandul otomatis saluran perpipaan pertama adalah untuk mengisi bak penampungan air dari sumber air agar pengisian bak penampungan tidak sampai tumpah maka kita pasang keran bandul otomatis yang akan menutup saluran apabila sudah mencapai titik tertentu saluran pipa yang kedua adalah saluran yang menyalurkan air dari bak penampungan menuju ke bagian atas sel pet untuk jenis dan ukuran pipanya kami menggunakan pipa berbahan PVC dengan diameter 3 per 4 in kebutuhan pipa untuk sistem ini sekitar 3 lonjor pipa dengan harga tiap pipa di angka 33 ribu rupiah demikian seri video dari kami tentang sistem pendingin pada kandang ayam broiler tipe close house semoga bermanfaat dan apabila para sahabat memiliki pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar terima kasih